Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua masih bersama saya Susana Rudiasya dari javatext solution Oke pada video kali ini kita akan membuat tutorial bagaimana bagaimana caranya membuat modul upload di java desktop ya atau java netbin ya mungkin beberapa teman-teman ada yang mencari referensi tutorial ini Oke pada video sebelumnya saya sudah membuat tutorial bagaimana caranya membuat generate parkot di java desktop ya Oke langsung saja teman-teman siapkan editor netbin ya Oke siapkan editor netbin nya kemudian kita akan buat satu project disini ya namanya terserah java application disini kita namakan upload aja ya upload gambar boleh eh lo juga boleh terserah ini catman kelasnya kita ancek saja kemudian kita klik finish Oke pertama kita akan gunakan properti dari si java netbin ini atau java desktop ini pertama kita akan buat package baru ya disini kita akan buat new package kemudian kita namakan upload seperti ini aja kemudian kita klik finish Oke kemudian di dalam upload ini package upload ini kita kita akan buat satu aja akan buat satu aja frame form ya atau kelas formnya kita terserah mau dinamain apa boleh kita namakan main kelas kelas utamanya oke kemudian kita desain ya kita desain bisa masukkan panel di sini oke kita masukkan panel di sini kemudian kita masukkan label ya label label disini eh eh hapus aja kemudian kita kemudian kita akan buat satu tombol di sini oke kita namakan upload aja kemudian variablenya kita kita berubah jadi bad end upload oke nanti sintaks dari si upload ini kita akan eksekusi di button upload ini ya kemudian kita akan tambahkan lagi text file disini ya text file nah ini ah akan digunakan untuk menampung url nya ya url dari si pet gambarnya ya oke ini kita bisa hapus kita rubah variablenya menjadi txt txt file namanya file name oke 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 kemudian ini kita coba ini aja kasih di border ya ini ada border aja boleh pakai yang border ini kelihatan aja ya oke kita geser lagi terlalu oke 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 kemudian kita akan buat sintaksnya ya untuk uploadnya kita akan buat sintaksnya di kanan di button upload ini event action performance oke oke pertama kita akan buat variable dulu variablenya ya string file name kemudian ini bisa kita masukkan disini ya ini bisa kita hapus kita buat disini ini banyak Wireablenya aku suka nal apa ya saya sih ya eh string file name kemudian kita akan buat sintaksnya ya kita gunakan kita gunakan track edge dulu untuk menampilkan kemudian kita akan gunakan properti dari si javanya ya java kelas javanya jadi ada j file chooser kita akan gunakan akan gunakan file chooser dari si java dan namakan chooser kemudian new file chooser kemudian eh nah disini kita akan tampilkan sih dialognya ya so open dialog set 0 dulu kemudian sini kita akan buat variable halnya ya file kita ambil dari si dialognya file yang dipilih dari lalu kemudian kita akan buat ikan ya atau gambarnya ya image dan kita akan set iconnya ke dalam si label yang teriktir buat kita berikan ya ini mech lalu karena disini bentuknya adalah file ini kita akan convert dulu ke dalam string ya ini biar nanti namanya berubah jadi string ya nama sih gambarnya Hai Oke kemudian kalau ada error seperti ini kita ini aja import aja percakap ayo ini import java string image icon oke lalu oke setelah kita buat variable image nya kita akan set image iconnya gambarnya agar menyesuaikan si oh gambarnya menyesuaikan si labelnya ya jadi sesuai ukuran si label kemudian icon get image 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 lalu kita akan scale kita akan scale nambarnya ya ya install label image tadi label image ya kita ambil kita ambil labelnya kemudian kita akan ambil juga tingginya kemudian kita akan scale nambarnya ini setelah itu kita menggunakan variabel IC disini untuk membuat icon baru yang sudah di-scale nah baru kita akan tampilkan kedalam si label image nya ya set icon IC Oke setelah itu kita akan set si ininya ya si txt file namenya ya kita akan set si txt file namenya yang ini kita akan set teksnya menjadi url dari sipet si match ya lokasi si match Oke file name file name ini yang tadi kita sudah buat disini ini bisa dimasukkan sini juga ya bisa didefinisikan disini atau di luar sini oke file name Oh sama dengan ff nya ini kita ambil dari sini ya kemudian get absolute pet kita kita ambil url nya kemudian baru kita set txt file name set text file name ini kemudian kita akan buat Oh sintak untuk membuat folder balu ya folder baru ya di dalam pekek upload ini untuk menyimpan si file hasil uploadnya ya jadi kita akan buat folder balu ya pet nah ini kita maunya apa nih si nama foldernya kita masukkan dulu shortnya shortnya kemudian kita masukkan pekeknya disini lalu nama foldernya misalnya profile disini ya baru slash lagi satu eh ini nanti susunannya jadi short upload di dalam folder update ini ada folder profile untuk menyimpan si gambar yang sudah di-upload selesai kemudian kita buat variable directory ya Hai ini Iya kodit New file New 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 lalu kita gunakan fungsi F di sini jika foldernya sudah sudah belum tak sudah belum ada lagi jika foldernya belum ada kita akan buat folder baru jika sudah ada berarti ini di skip ya ini di-skip berarti jika directorinya directorinya sudah ada eh jika directorinya belum ada XS maka kita akan buat directorinya mkdir namanya ini java membuat Mike directornya jika foldernya tidak ada baru dia eksekusi langsung sih file-nya soft file-nya sama dengan file-nya kita akan membuat variabel destinasi nya nanti DST nation file-nya kemudian setelah kita buat variabelnya kita akan ambil kita akan ambil si extensionnya ya extension dari si file-nya Oke string extension lalu file-nya dan kita gunakan substring gunakan file-nya last index of last index of si tatiknya di lalu setelah ini kita buat source file-nya di sini kita akan buat nama file baru ya nama file baru kita bisa buat berdasarkan tanggal juga ini coba kita pakai ini ya tinggal kita akan buat namanya dari kombinasi tanggal yang kita gunakan tanggal update-nya kita ambil hari ini kemudian string nah kita akan format dulu tanggalnya tampilannya menjadi n.com.dat hari dan h.m.ms di horse minute second kemudian kita akan format dulu simpel dat format Oke simpel dat format ini berdasarkan tampilannya ya lalu sering kita buat variable string tanggal yang value of hasil dari formatnya format tanggal update-nya kemudian kita buat destination file-nya sampingan simpel ini file barunya ya new pet new pet kemudian new pet new pet kemudian kita tambahkan tanggal tadinya waktu string tanggal ini kita ambil dari sini ya lalu oke lalu kita gunakan property dari si java setelah file-nya kita akan copy file-nya channel file-nya udah kemudian destinasi file-nya destinasi file-nya lalu ini hapus saja seperti ini Oke sampai disini kita sudah berhasil menyelesaikan coba nanti kita ini ya kita akan running sebelumnya kita akan set dulu si jfm nya agar ya tidak dijalankan dia ketengah kita jalankan kita tunggu selamat menikmati oke oke pertama kita klik upload dulu sini nanti akan mengarah ke spoiler atau coba kita kasih kalau gambarnya ini sudah berhasil ya jadi ini ditampilkan gambarnya kemudian ini url petnya url nya lalu disini karena tadi belum ada folder profile di dalam upload ini dia akan membuat folder baru-baru nah ini hasil gambar yang di-upload disini new image 2021-03-13 jadi 03-12 ya jadi kalau nanti disini belakangnya ada horse minute second seperti ini oke coba kita tes sekali lagi ini kan tadi ada fungsi if nya ya jadi ketika directorisi profilnya sudah ada atas belum ada maka akan dibuatkan folder baru vokal coba kita pilih lagi ya oke sekarang kita pakai yang oh oke nah disini dia gambarnya bisa langsung masuk seperti ini oke mungkin ini adalah salah satu cara atau trik dari bagaimana caranya mengupload gambar ke dalam project java desktop atau netpin ya jadi ini sangat berguna sekali untuk teman-teman kalau nanti membuat program misalnya produk atau inventory yang didalamnya disisipkan sebuah gambar ini bisa menggunakan cara ini ini juga bisa digunakan dihubungkan dengan database jadi nanti ketika di-upload url ini akan disimpan url atau nama file-nya akan disimpan ke dalam database dan gambarnya akan di-upload akan copy ke dalam folder project nya jadi kita gunakan fungsi itu jadi kita hubungkan antara file database dengan gambar yang ada di folder project seperti itu jadi buat teman-teman silahkan pelajari ini cukup mudah cukup simple source nya cuma seperti ini aja oke jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar oke teman-teman semua eh selamat belajar dan jangan lupa bismillah oke mungkin itu saja dari saya semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang ingin belajar oke akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati